Jangan intip kolong kasur kalian malem-malem kalau gak mau ketemu sosok ini Cerita horor ini dialami oleh Luna Pada saat itu Luna menginap tiga malam di hotel sampai akhirnya dia pulang ke rumahnya Hari pertama Luna di kamar gak ada kejadian apa-apa Namun di malam kedua tepatnya jam 2 pagi Tiba-tiba Luna mendengar suara perempuan di bawah kasurnya Kebangunlah Luna dan langsung melihat apa yang ada di bawah kasur itu Saat Luna mengecek Luna tidak melihat apa-apa Besoknya Luna bangun jam 5 pagi untuk siap-siap sholat subuh Akhirnya Luna sholat subuh saat masuk rakaat kedua Telinga Luna kembali mendengar suara dari bawah kolong kasurnya Tertangkap di ekor mata Luna sosok perempuan bermata merah Dan muncul dari kolong kasur Luna Luna pun membaca tahiyat akhir dengan keras Sosok itu malah berkata bacanya yang benar Gimana perasaan kalian kalau orang yang kalian sayangi Malah meremehkan kalian dan menghina-hina hobi kalian Pasti sakit banget kan guys Nah itu juga yang dirasain sama subscriber aku guys Namanya Cherry Red 123 Kadiri aku punya temen namanya Siva Dulu Siva tuh anak baru jadi gak punya temen Cuma aku satu-satunya orang yang mau deketin dia dan ngajak dia main Aku udah sayang banget sama dia Udah nganggep dia sahabat sejati aku Bahkan aku ceritain semua kelukes aku sama dia Karena masuk ngasih tau dia kalau aku tuh ibu Soalnya aku suka nonton anime Awalnya dia baik ngedukung aku Tapi lama-lama kok temennya makin banyak ya Semenjak punya banyak temen dia jadi gak dukung aku lagi Dia katain aku ibu jelek hitam Padahal aku gak pernah ejek dia Emangnya salah ya kak kalau aku ibu Wah kalau menurut aku sih gak salah ya Soalnya aku juga suka nonton anime Udah kamu gak apa-apa lanjutin aja nonton animenya Walaupun Siva gak dukung kamu Tapi aku dukung kamu kok Kamu yang semangat ya Gak usah dengerin Siva parah itu Siva Jangan main petak umpet maghrib-maghrib Karena takutnya kalian main bareng hantu Ini cerita dari subscriber aku namanya Nilam LDR Kak Diri aku mau cerita Jadi pas itu aku mau berangkat ke TPA jam 6 menjelang azan maghrib Disitu aku udah kepancal azan maghrib kak Terus aku ngerasa kayak ada yang ngikutin Padahal pas aku liat ke belakang gak ada orang Karena takut akhirnya aku lari ke tempat TPA Sampai di TPA aku ketemu sama besti aku namanya Titia dan juga Siva Mereka ngajakin aku main petak umpet tapi aku nolak soalnya udah mau azan Eh mereka ngancam kalau aku gak mau ikut mereka bakal teriakin nama keras aku Disitu aku kepaksa gara-gara kelemahan aku kalau dibilang nama keras Yaudah kita main petak umpet kan Mas aku lagi ngumpet di kamar mandi Eh ada yang gedur-gedur kamar mandi Tapi pas aku buka gak ada orang Terus ada mbak-mbak pondok datengin aku dan bilang gini Kamu main sama siapa Nilam dari tadi kamu ngomong sendiri terus Aku jawab aja aku main sama Siva sama Titia Tapi mbaknya malah bilang dari tadi tuh aku sendirian terus dan ngomong-ngomong sendiri Wah terus yang ngajakin main petak umpet tadi siapa dong Udah lama kan guys Kia gak main diamond painting guys Nah hari ini tuh Kia mau main diamond painting lagi guys Nah ini dia guys tuh Iya lanjut Mau kita kerjakan dulu ya guys ya Warna merah Pelan-pelan Satu persatu Sampai selesai guys Tuh Ya bentuk Apa itu Tuyung Mermaid guys Mermaid kecil Imut Tuh Kayaknya bentar lagi selesai nih Hehehe Semangat Kia Weh hampirnya Adi Gakil Yes selesai guys Kasih nilai guys Sesuai baterai hp kalian Di keluarga kalian ada gak guys Tante yang mulutnya Astagfirullahaladzim Ngejulitin kita mulu Apapun yang kita lakukan salah Jadi matanya Memang ada tante-tante yang baik Tapi ada juga guys Yang mulutnya tuh seperti ular berbisa Persis kayak yang dialamin sama subscriber aku Kadireh aku disumpahin hamil sama tante sendiri Jadi tanteku ini tuh adik dari bapak aku Dan rumahnya itu di sebelah sama rumah kami Rumah kami tuh dempetan gitu Dan pagarnya tuh barengan Adalah sekali aku pulang sekolah diantar cowok Terus tante aku ngeliat Ya Allah kak aku langsung dimaki-maki Dia teriak kenceng banget Apet tanggal lain tuh pada denger Hei kamu tuh ngapain pulang-pulang diantar cowok Udah pacar-pacaran Masih SMA juga Jangan keganjenan Masih SMA tuh harusnya belajar Bukan malah pacaran Ya Allah kak kenceng banget Dia teriak kak Aku sakit hati banget Padahal aku gak pacaran kak Aku tuh pulang telat diantar cowok Karena kami tuh habis kerja kelompok Tapi pas aku jelasin Dia gak mau denger kak Aku malah disumpahin Kamu hamil loh nanti Sakit hati banget Waduh kayak tante kamu salah paham deh Dia cuma takut Kamu tuh kenapa-napa Cuma cara negurnya yang salah Kamu yang sabar ya Apa kejadian paling memalukan Yang pernah kalian alami guys Aku yakin semalu-malunya kalian Pasti lebih malu lagi mbak ini Kita bacain ya curhatan dia Guys jadi tadi tuh aku habis first date Sama keras yang aku kenal di Tinder Nah habis makan bakso tuh kami Terus dia ngantarin aku pulang kan Naik motor Tapi dia tuh ngebut banget Nah penitik rudung aku tuh longgar Akhirnya lepas Dan kerudung aku terbang Sampai tengah jalan Jauh banget Pas itu rasanya udah pengen minta berhenti Malu banget Akhirnya pas udah nyampe depan rumah aku Dia nengok dan kaget Sambil nanya Loh kerudung kamu mana? Aku diem aja Langsung masuk rumah Karena terlalu malu Besoknya aku langsung ghosting dia Karena harga diriku hancur Lagian ada-ada aja Kok bisa penitiknya copot Berarti kamu sepanjang perjalanan pulang Gak pake jilbab dong Jilbabnya terbang Super sial banget Mana first date lagi Hal paling menyakitkan apa Yang pernah kalian denger Selama kalian hidup di dunia ini Aku pernah gak diajak Waktu kema pramuka Terus dibilang Kamu tuh gak berguna Aku pikir itu udah menyakitkan Tapi ternyata followers aku Mengalami hal yang jauh lebih sakit Kadirei Aku ini anak dari istri kedua Ibuku hamil di luar nikah Dan yang menghamili itu punya istri Dari kecil sampai sekarang Entah sudah berapa banyak kalimat Menyakitkan yang aku denger Tapi yang paling menyakitkan Adalah dikatain anak haram Dari kecil itu Wajah yang diulang-ulang Terus sama orang-orang Sampai aku udah muak Dan capek banget dengernya Aku juga gak mau Di posisi ini Emangnya aku bisa Milih lahir dari rahim siapa Tetangga bilang Waktu aku masih dalam kandungan Ibu aku tuh sering banget Nyoba buat gugurin aku Tapi gagal terus Karena katanya janinnya kuat Dan janin itu udah tumbuh Sampai sebesar sekarang Sekarang aku udah nikah Dan aku udah ikhlas Aku udah berdamai Sama masa lalu Aku cuma pengen didenger aja Gila aku nangis sih Kamu hebat banget Kamu kuat Kau tak apa Kau tak apa Kau tak apa Kau tak apa